bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi hari ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman tentang 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 pertanyaannya begini biasanya ada yang tanya begini mas azula yang subur itu yang seperti apa ciri-cirinya gini yang pertama daunnya hijau-hijau ya bisa bertingkat seperti ini daunnya hijau bertingkat hijau tua seperti ini hijau tua terus akarnya akarnya juga lumayan banyak lumayan banyak dan hitam karena ini azulanya udah tua nah ini bisa bergulombor seperti ini ciri-ciri azula yang subur ya yang mengandung banyak protein karena azula itu mengandung 40% protein ya jadi cocok untuk pakan ikan ataupun ternak anda nah seperti ini ya sangat hijau akarnya banyak dan bisa bertumpuk-tumpuk nah seperti ini ini azula ini azula yang baru saja saya ambil di kolam tadi ya masih hijau-hijau daunnya daunnya kelihatan sekali ya bertumpuk-tumpuk banyak banget seperti ini hijau bertumpuk bertumpuk terus ini azula ini azula udah berumur sekitar sebulan ya ya sebulan ini segini ini ini sekitar dua kiloan jadi kalau ada pertanyaan dari teman-teman mas se kilo itu seberapa se kilo ini lumayan banyak ini ini segini hmm segini ya satu kresek ini dua kilo nah seperti ini ini hijau-hijau mungkin cukup sekian video dari saya jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar jangan lupa subscribe tekan tombol loncengnya agar video ini bermanfaat bagi orang lain cukup sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati